. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, hari ini melakukan pengusnahan terhadap barang bukti, dari sejumlah perkara yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. Kejari Tanjung Jabar Maselobelah mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 58 perkara, dengan rincian 35 perkara narkotika dan sisanya pidana umum. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabar Maselobelah mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 58 perkara, yang disidik oleh pendidik Polres, Ada yang dari BNN? Ada yang dari BNN, kemudian kita bawa sidang di pengadilan setelah punya kekuatan hukum tetap. Ada tahapan terakhir adalah pengusnahan barang bukti. Tentunya dalam masing-masing perkara ini, seluruh terdakwanya sudah dihukum, dan karena sudah punya kekuatan hukum tetap, kita penyelesaikan masing-masing perkara dengan musnah barang bukti, dengan keputusan dirampas untuk dimusnahkan. Jadi hari ini ada berapa perkara? 35 perkara. Ada 35 perkara, berapa jumlah barang bukti? 35 perkara, berapa jumlah barang bukti? Cuma yang BNN sudah dihukum, dihukum sampel. Jadi di sini ada ganjah, sabu, ekstasi. Nanti ekstasi, kita sobe, ini plastiknya yang kita makan. Kalau kita langsung pakai plastik, nanti kita nyatuh. Selain itu ada alat saran yang digunakan, selain itu ada handphone, ada sajam. Nanti metode yang dilakukan mungkin kita anjuhkan di potong-potong. Kalau handphone, ada timpangan ya ini? Dapatkan handphone ya. Manipun ya. Selain ini adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi arroba. Kalau sudah habis dokumentasi kita, mulai dari... selamat menikmati 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 selamat menikmati